Halo semuanya, halo apa kabar? Untuk kamu yang baru bergabung di Terat Positif, selamat datang Semoga kamu juga dalam keadaan baik teman-teman, dalam keadaan bahagia Kali ini ya, temanya adalah seseorang yang saat ini sangat sayang sama kamu Seseorang yang saat ini mengemis kepada Tuhan, merayu kepada Tuhan Ingin bersatu sama kamu Jadi ini orang yang sayang sama kamu, sedang mendoakan kamu, sedang merayu Tuhan agar bisa bersatu dengan kamu Kita kembali general reading, pembacaan kartu energi banyak orang Bisa resonate, bisa juga tidak, bisa cocok, bisa juga tidak Atau bisa saja ada energi yang kebolak-balik atau vice versa Kalau tidak resonate, jangan dipaksakan resonate Berarti energinya bukan untuk kamu, tapi untuk yang lain Ya, mungkin bisa secara keseluruhan resonate, bisa hanya setengah atau tidak sama sekali Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman Ini hanya bersifat fun reading Jadi dibawa enjoy, dibawa santai Dan jangan lupa untuk selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada yang maha kuasa Ya, kamu diharapkan untuk bijak dalam menikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini Sekarang kita akan cari tahu Seseorang yang saat ini sangat sayang sama kamu Seven of swords Ya, jadi kalau aku lihat disini untuk kartu yang pertama Aku melihat disini energi seseorang yang sepertinya sangat tertutup banget Mungkin kesannya jadi tidak jujur, tidak apa adanya Bisa saja ya orang ini bertopeng Orangnya tidak terbuka Sosok ini sulit untuk berekspresi Sulit untuk berkata-kata Jadi dia ini kesannya banyak manipulatif Dia suka memainkan drama Jadi dramanya ini sering secara berulang-ulang Ada drama secara terus menerus disini Nine of wands Aku ngerasa sepertinya orang ini pernah berbuat salah atau melakukan kesalahan Ya Ada disini seseorang yang tidak konsisten Orangnya pelimpan Dan disini aku ngerasa Dia kayak ingin menebus kesalahannya Karena ini ada yang merasa bersalah gitu Ya Dan disaat dia merasa bersalah Dia semakin cinta sama kamu Ini beberapa ada di antara kalian Ada yang akhirnya punya perasaan yang sama Jadi sama-sama sayang Punya kadar cinta yang sama Ya Five of pentacles Selanjutnya disini aku melihat ada yang menarik ya Ini kamu yang menarik Atau dia yang menarik Kamu yang cakep Atau dia yang cakep ya Ada disini yang merasa tertarik sama kamu Ada yang kepincut sama kamu Kamu itu yang dia harapkan Kamu itu yang dia inginkan ya Kamu itu sosok yang dia idamankan Ya Dia idam-idamkan Sosok ini sangat mendambakan kamu Dan sepertinya dia merasa Kalau kamu itu semakin hari semakin baik Semakin bercahaya ya Kamu adalah terbaik di antara yang baik Ini menurut dia teman-teman ya Nah selanjutnya Kalau aku lihat disini Ada kondisi seseorang yang tipikal Ini suka bermain logika Apa-apa dibawa ke logika Cara berpikirnya ini sangat realistis Ya jadi misal Kalau memang hubungan ini banyak drama Hubungan ini ribet Rumit Ya aku akan batasi jarak Aku akan jaga jarak Jadi orang ini ngikutin jalan pikirannya Sifatnya cukup keras ya Orangnya cukup tegas Tapi kalau sama kamu Dia lulu Karena memang pada akhirnya Dia bapar sama kamu Pada akhirnya Dia yang kepikiran Sama kamu disini Ya Selanjutnya disini ya Ada kartu Knight of Pinchacles Ini kalian ada bedanya loh Mungkin dari sifat Beda dari karakter Beda pola pikir Cara pandang Kedewasaan Ya Dia pakai logika Kamu pakai perasaan Tapi ini bisa timbal balik juga Teman-teman Yang pada akhirnya Kamu pakai logika Atau dianya yang Jadi kebawa perasaan ya Yang baperan Nah disini aku sudah Tarik energinya Jadi aku langsung Bacakan sama kamu Saat ini Aku begitu penasaran Dengan kabarmu Karena Diamnya kamu ke aku Aku masih ingat jelas Bagaimana kamu Sangat khawatir Dengan keadaanku Ingin tahu Kondisiku Jadi mungkin ya Di awal-awal Kamu ini Ingin tahu banget Tentang kondisi dia Tentang keadaan dia Kamu yang selalu Khawatir dengan keadaan dia Jadi dia masih Mengingat itu jelas ya Dan sekarang dia penasaran Bagaimana kabar kamu sekarang Karena apa Mungkin dia melihat Kamu disini Sudah membatasi diri Sudah menjaga jarak ya Jadi dia Sangat penasaran Dengan keadaan kamu Dengan kabar kamu sekarang Begitu ya Dan mungkin Kamu ya Teman-teman Di sosmed Mungkin kamu udah jarang aktif Kamu jarang online Ya Orang ini jadi penasaran Sama kamu Selanjutnya disini Aku pernah tidak Mempedulikan kamu Karena keegoisanku Aku tidak mempertimbangkan Ketulusanmu Kebaikanmu Dan kesabaranmu Sungguh aku merasa Bersalah saat ini Jadi Orang ini ya Pernah mengabaikan kamu Pernah tidak peduli Dengan kamu Ya karena emang Dia punya egois yang besar Disini Jadi saat ini Ya Dia seperti merenung Dia merasa bersalah Yang dulunya Dia tidak melihat Sisi kebaikanmu Sisi ketulusanmu Dia terlalu sepele ya Dengan kesabaran kamu Jadi ada sosok Yang saat ini Merasa bersalah Sekarang sama kamu Merasa Menyesal Telah berbuat Seperti itu Sama kamu Aku banyak belajar Darimu Tentang cinta yang tulus Tentang kasih yang tulus Masih ingat betul Bagaimana kamu Memperjuangkan aku Dan sekarang Aku benar-benar Menyayangimu Mengasihimu Dengan tulus Jadi disini Ada sosok Yang benar-benar Banyak belajar Dari kamu Apa itu Arti cinta Apa itu Ketulusan Ya Dia banyak belajar Dari kamu Dia masih Mengingat betul Bagaimana saat itu Kamu berjuang Untuk dirinya Berkorban Untuk dirinya Dan sekarang ya Sosok ini Benar-benar Menyayangi kamu Pada akhirnya Sosok ini Benar-benar Mengasihi kamu Dengan tulus Pada akhirnya Selanjutnya Aku pernah Menyalahkanmu Begitu saja Walaupun sebenarnya Dirikulah yang salah Diriku Banyak salah Ke kamu Please Maafkan Aku Ya Ada yang Mengungkapkan Seperti ini Jadi orang ini Pernah ya Menyalahkan kamu Begitu saja Dia tidak Melihat Dari sudut pandang Dari kondisi Atau keadaan Ya Dari sudut pandang Yang lain Lantas dia Menyalahkan kamu Begitu saja Disini Walaupun pada Akhirnya disini Sebenarnya Dirinya lah Yang salah Atau dirinya lah Sebenarnya Yang bermasalah Ya Diriku Banyak salah Ke kamu Jadi dia Menyadari bahwa Memang dirinya lah Yang banyak salah Ke kamu Dirinya lah Yang pernah Berbohong Ke kamu Please Maafkan aku Dia ingin Kamu Memaafkan dia Disini Ya Selanjutnya Aku pernah Mengabaikan Kamu Mengabaikan Teleponmu Pesanmu Saat ini Justru aku Yang selalu Gelisah Menunggu pesan Telepon Dari kamu Keadaan Sekarang Berbalik Kepadaku Nah Ini dia ya Teman-teman Apa yang kita Tabur Itu yang kita Tuai Jadi yang Dulunya Dia sering Mengabaikan Kamu Ya Mengabaikan Teleponmu Mengabaikan Chat-chatmu Yang gak Ambil pusing Yang misalnya Cuek bebek Ya Gak pedulikan Kamu Yang justru Ada disini Yang memanfaatkan Kebaikan Kamu Saat ini Dia merasa Gelisah Sendiri Dia merasa Khawatir Ya Dia merasa Seperti Gila Sendiri Stres Sendiri Menunggu Pesan Kamu Menunggu Telepon Dari Kamu Jadi Saat ini Dia merasa Bahwa Keadaan Berbalik Pada Dirinya Ya Sebenarnya Aku adalah Orang Yang Masih Sering Memanifestasikan Dirimu Di dalam Keheningan Aku Mengemis Aku Merayu Pada Sang Ilahi Agar Ada Jalan Terbaik Untuk Kita Aku Masih Mendoakan Dan Menyebut Namamu Dalam Hatiku Menyebut Namamu Dalam Doaku Ya Jadi Orang Ini Ya Teman-teman Kenapa Kamu Masih Menarik Energi Dia Atau Kamu Masih Sering Memikirkan Dia Karena Ini Orang Ini Masih Sering Memanifestasikan Dirimu Di Dalam Keheningannya Di Dalam Diamnya Dia Masih Sering Mendoakan Kamu Menyebut Nama Kamu Di Dalam Doanya Dia Seakan-akan Merayu Sama Sang Pencipta Sama Tuhan Supaya Bagaimana Kalian Bisa Bersatu Supaya Bagaimana Dia Mendapatkan Jalan Terbaik Di Dalam Hubungan Kalian Di Dalam Kedekatan Kalian Disini Lanjut Ya Teman-teman Kita Lihat Lagi Energinya Di Kartu Tarot Selanjutnya Seseorang Yang Saat Ini Sayang Banget Sama Kamu Dia Mendoakan mu Dia Mengemis Dia Merayu Kepada Tuhan Ya Nah Disini Ada Seven Of Pintacles Ini Ada Sosok Yang Sepertinya Sosok Ini Memang Benar-benar Sangat Merasa Bersyukur Sangat Merasa Beruntung Dan Berterima Kasih Mengenal Kamu Karena Kamu Luar Biasa Kamu Luar Biasa Baik Ketulusan Yang Apa Adanya Ini Membekas Di Hatinya Tapi Orang Ini Tidak Ingin Mengatakannya Langsung Dia Tidak Mau Mengakuinya Mungkin Karena Gengsi Atau Mungkin Dia Malu Selanjutnya Ada Apa Lagi Kita Lihat Nah Disini Aku Ngerasa Ada Kondisi Seseorang Dimana Orang Ini Punya Sifat Egois Yang Cukup 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 Makan Gak Deng Jadi Orang Cukup Egois Maksudnya Disini Teman Teman Disini Ada Yang Pernah Sepertinya Memanfaatkan Kebaikan Kamu Ada Yang Pernah Manipulasi Kamu Mempermainkan Kamu Tapi Di Saat Kamu Melepaskan Di Saat Kamu Menjauhkan Energi Toksik Ini Ya Akhirnya Kamu Kayak Bodo Amat Lah Gitu Ya Kamu Itu Jadi Seperti Ya Gimana Ya Teman Teman Kamu Bebaskan Kamu Lepaskan Energi Energi Negatif Itu Jadi Jiwa Kamu Bebas Dan Malah Orang Ini Yang Sekarang Cinta Sama Kamu Yang Sayang Kekamu Ada Loh Yang Begitu Ya Ketika Kita Benar Benar Sudah Melepaskan Ketika Kita Benar Benar Sudah Menjauh Dari Energi Negatif Atau Dari Energi Toksik Ya Orang Ini Yang Pada Akhirnya Orang Ini Seperti Kecarian Sama Kita Ya Orang Ini Yang Tiba Tiba Berbalik Arah Yang Penasaran Yang Cinta Yang Pengen Cari Tahu Tentang Kita Nah Selanjutnya Disini Ada Yang Seperti Childish Ya Teman Teman Jadi Ini Ya Seperti Yang Aku Jelaskan Di Awal Kalau Kalian Ada Yang Beda Secara Kedewasaan Usianya Di Atas Kamu Tapi Tidak Lebih Dewasa Dari Kamu Orang Ini Sebenernya Bahagia Sama Kamu Dia Sebenernya Sayang Sama Kamu Ada Yang Ingin Bilang Kamu Itu Gak Ada Salah Akulah Sebenernya Yang Salah Disini Aku Punya Isu Aku Banyak Masalah Di Dalam Diriku Aku Payah Ya Diriku Ini Bermasalah Orang Ini Kesannya Lebih Banyak Diam Lebih Tertutup Lebih Merenung Lebih Banyak Bersembunyi Orang Ini Sulit Berekspresi Sulit Untuk Ngomong Untuk Berkata Kata Lalu Aku Ngerasa Disini Ada Yang Sudah Lama Kamu Kenal Ini Sudah Lama Kenal Sama Kamu Kenal Banget Dan Paling Susah Untuk Lupain Kamu Ya Di kartu Ten of Swords Ada Seseorang Yang Emang Susah Banget Untuk Move On Dari Kamu Makanya Dia Disini Sering Stalking Kamu Ini Ada Seseorang Yang Ditusuk Pedang Sedang Melihat Lihat Handphone Dia Sering Stalking Kamu Sering Kepoin Kamu Sering Mantau Mantau Kamu Ya Ini Cari Tau Kamu Di Sosial Media Cari Tau Kamu Sana Sini Karena Emang Penasaran Sama Kamu Pada Akhirnya Selanjutnya Disini Aku Melihat Ada Yang Diam Diam Tertarik Sama Kamu Diam Diam Ada Yang Mempelajari Kamu Ya Karena Memang Menurutnya Kamu Itu Orang Yang Spesial Kamu Itu Spiritual Kamu Itu Bikin Penasaran Jadi Ada Yang Rasa Kamu Itu Memang Beda Banget Dari Orang Yang Pernah Dia Temui Atau Orang Yang Pernah Hadir Di Hidup Dia Kamu Punya Aura Yang Sebagus Itu Kamu Punya Value Sebagus Itu Kamu Sulit Untuk Didapatkan Sulit Untuk Ditebak Kamu Berharga Sekarang Ya Karena Kamu Pun Menyadari Kalau Kamu Itu Punya Kualitas Yang Sangat Berve Yang Sangat Mahal Disini Jadi Dalam Arti Kamu Disini Sudah Sepenuhnya Mencintai Dirimu Sendiri Menerima Dirimu Sendiri Menghargai Dirimu Jadi Orang-orang Pun Menghargai Kamu Disini Ada Jodiak Virgo Taurus Capricorn Aries Leo Sagittarius Gemini Libra Aquarius Yang Paling Kuat Ada Energi Virgo Taurus Leo Gemini Aquarius Untuk Di kartu Tarot Yang Pertama Ada Jodiak Cancer Gemini Libra Aquarius Virgo Taurus Capricorn Aries Leo Sagi Yang Paling Kuat Ada Cancer Ada Virgo Lagi Ada Libra Ada Aquarius Dan Taurus Disini Aku Akan Membantu Kamu Untuk Mengetahui Resonate Atau Bukan Dengan Membacakan Inisial Nama Nama Tempat Dan Beberapa Nama Bulan Namun Sebelum Aku Membacakan Teman Teman Disini Aku Sudah Menarik Energinya Lagi Disini Dia Bilang Aku Pernah Bersembunyi Dari Kamu Aku Mikir Kamu Bakal Mencariku Tapi Ternyata Kamu Pun Begitu Bersembunyi Aku Rasa Kalau Ini Bukan Jalan Yang Baik Untuk Menyelesaikan Masalah Kita Jadi Ada Yang Rasa Bahwa Ketika 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 Tertutup Ketika Dia Bersembunyi Kamu Bakal Mencari Cari Dia Dia Mencoba Untuk Membuat Drama Tapi Malah Sebenarnya Kamu Tetap Bersembunyi Juga Karena Kamu Disini Yang Seperti Aku Jelaskan Kamu Kayak Bodoh Amat Kamu Sudah Melepaskan Kamu Sudah Menjauh Dari Energi Energi Toxic Dari Drama Drama Dan Dia Ngerasa Ya Pada Akhirnya Ini Bukan Jalan Yang Terbaik Sih Kalau Misalnya Kita Sama Saling Sembunyi Kita Sama Sama Tidak Mencari Solusi Ya Ini Bukan Cara Untuk Menyelesaikan Masalah Di Antara Kita Ada Yang Menyadari Seperti Itu Sepertinya Aku Adalah Orang Yang Paling Sering Kepoin Kamu Di Social Media Tapi Sama Saja Kalau Aku Juga Sebenarnya Ini Karena Kamu Membatasi Diri Kamu Menjaga Jarak Ya Ada Bahkan Disini Kamu Kayak Memprivasi Akunmu Sama Orang Orang Tertentu Jadi Ya Sama Aja Gitu Mau Dia Kepoin Mau Dia Stalking Ya Dia Gak Banyak Dapat Informasi Tentang Kamu Selanjutnya Melihatmu Dari Kejauhan Melihat Fotomu Aku Selalu Semangat Aku Bergairah Banget Dan Rasanya Berhasrat Ke Kamu Nah Orang Yang Cinta Sama Kamu Orang Yang Sangat Sayang Sama Kamu Ini Sekarang Ketika Melihat Kamu Dari Kejauhan Ketika Melihat Fotomu Ini Ada Gairah Yang Besar Ini Ada Semangat Yang Besar Bahkan Beberapa Disini Ada Yang Sangat Berhasrat Ketika Melihat Kamu Bukannya Aku Yang Tidak Mau Berjuang Bukannya Aku Yang Tidak Mau Bertindak Tapi Keadaan Dan Kondisi Yang Membuatku Seperti Ini Jadi Ada Yang Jujur Bahwa Sebenarnya Aku Bukannya Tidak Mau Berjuang Aku Bukannya Tidak Mau Berkorban Atau Tidak Tidak Tapi Memang Keadaanku Kondisiku Sudah Berbeda Keadaanku Sudah Berubah Selama Ini Aku Tidak Menyukuri Dan Tidak Berterima Kasih Dengan Kehadiranmu Namun Setelah Aku Menyadari Semua Tidak Ada Yang Sepertimu Ini Membuatku Seolah Jadi Sayang Banget Sama Kamu Dia Menyadari Disini Ada Seseorang Yang Menyadari Bahwa Sebelum Sebelumnya Dia Tidak Menyukuri Kehadiranmu Dia Tidak Berterima Kasih Dengan Sosokmu Dengan Dirimu Dengan Kehadiranmu Di dalam Hidupnya Jadi Seiring Berjalannya Waktu Disini Dia Tidak Menemukan Sosok Sepertimu Sehingga Saat Ini Ada Yang Sayang Banget Sama Kamu Perasaan Rindu Campur Aduk Disitu Ada Rasa Sayang Ke Kamu Jadinya Lanjut Disini Aku Akan B B Inisial Namanya B P N A S K L G Y C R J Z T H D E Dan terakhir I Nama Bulan Maret September Desember Mei Oktober Juli Agustus Februari Nama tempat Sukabumi Bengkulu Semarang Jogja Banjar Austria Makassar Kebumen Kediri Brunei Darussalam Aceh Ambon Palangkaraya Sulawesi Padang Banyuwangi Pakistan Bandung Inggris Riau China Taiwan Belanda Madura Swiss Blitar Pangandaran Palu Medan Jepang Kamboja Jerman Depok Probolinggo Terakhir Ciamis Oke guys Sekian dulu Readingan kita Kali ini Ambil yang positifnya Namun buang Dari sisi negatifnya Semoga Kemana pun Kamu melangkah Kamu dipertemukan Dengan orang-orang baik Hidupmu penuh Dengan sukacita Dan recekimu berlimpah Kamu dianugrahi jiwa yang sehat Tubuh yang sehat Dan pikiran yang sehat Kurang lebihnya Saya mohon maaf Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah meluangkan waktunya Sampai ketemu Di episode selanjutnya Bye